Hari ini gue di Tebet Oke Dan gue cuma punya baju satu ini Jadi Itu ada seorang buka pulau sama pasien-pasiennya Dan Jangan bilang gue pake baju ini-ini mulu Karena gue cuma punya baju satu sekarang di Tebet Gue bener-bener gak bisa banget hidup tanpa Mic ini dan Seperti biasanya udah sering lo liat di vlog Gue selalu ganti baterai mic ini setiap hampir seminggu Atau udah seminggu sekali atau dua minggu sekali Itu bergantung Berapa lama gue ngidupin Off mic ini Dan sekarang mic ini baterainya udah habis Lihat lampunya gak hijau lagi gak hidup dan Oke Oke testing 123 T1,2,3 dan vlog udah 4K High mic udah high quality balik lagi Udah nih ya sekarang tanggal 10 April 2017 dan balik lagi ke hari Senin Mulai lagi kehidupan gue di weekday lagi Dan iya gue gak tau hari ini kejadian apa Tapi yang pasti sekarang gue Hal yang sama gue lakuin adalah Gue pengen meeting sama Dipo Teman sama Dipo yang ngurusin perbankan kerjaan gue Jadi gue mau ke bank Gue gak tau ini seru banget seru apa gak di vlog tapi Tapi Ya 10 April saat kita mau kehidupan Gue mau ke bank pake topi Sehingga kayak gini Kalo misalnya dia jadi kesini Saya masuk ke dalam gitu loh mas Emang Saya berhenti disini Kenapa sih mas soalnya Emang gak boleh makannya Kita taruh disini gitu loh Oh jadi pengusahaannya bayarnya coba buat orang gak boleh berhenti disini Berhenti disini boleh mas? Ya boleh disini Ya boleh disini I don't know for some reason Gue boleh berhenti disini tapi gue gak boleh berhenti disini Ini lucu banget soalnya sama kawain Boleh lo makan? Makan Ya Pake ayam Ini belum ada sama ibu ini Di ruang bangun yang mana dah? Di ruang bangun yang mana dah? Di ruang bangun itu Langsung nam Jokowi Yang langsung Nyandra Sepir angkot Ibu-ibu Cerita sama Uda yang jual ini Tentang masalah ibu-ibu yang disandar diangkot kemarin Dan ternyata Gue sekarang Belum jadi ngurusin ke bank Karena BIPO lama banget Jadi seperti biasa janji sama dia Sama aja kayak janji sama gue Jadi Jadi diet lah Lama banget Dan Gue lama banget ngerasain makan di kantin kayak gini Jadi tadi gue ngeliat ada kantin Jadi gue berhenti sebentar Gue lapar banget mau ngantem ini Ya setiap Makanan lo habis Kalau satu lo pengen nambah Satu aja yang harus diingetin lo Yang harus lo ingetin di otak lo Masih ada hari esok cuy Gue gak bakal nambah Kembali enam Enam balai Enam balai Enam balai Ini Gue bang Ya Mana Hehehe Dan berkali-kali itu gue bilang Kayak mana gue bilang Lo start vlogging Jangan malu Pede aja Karena Kalau lo vlog Dan lo bawa kamera Karena orang jadi lebih akrab sama lo Dan lo jadi banyak temen men Jadi punya kenal temen baru Kayak tadi abang-abang nasi padang Dan mas-mas parkiran tadi Yang lebih ramah daripada mas-mas parkiran Yang ada di tempat parkir gedung ini Jelasin sama dia Kayak Gue disini bukan mau parkir Yang mana gue cuma mau berhenti sebentar Untuk nelfon temen gue Jadi kalau temen gue udah ngabalin Oke gue bakal masuk ke gedung ini Dan parkir gedung ini Sama dia diusir Ya tapi gak boleh berhenti disini mas Karena Apa salahnya Being nice sama orang Tengah oh iya mas Oke gapapa saya tungguin Tapi jangan parkir disini Itu better Dan saat Tunggang parkir tadi Lebih ramah lagi sama gue Padahal gue tadi masuk Dan gak ada tempat parkir Terus gue bilang Mas tolongin saya dong Saya bisa gak parkir disini Di depan Oh iya boleh Oke mas gapapa Saya bantu Ntar saya Gak ada salahnya men Berbuat baik sama orang Gue tau itu peraturan Gue kerja sama gedung ini Tapi Iya Selama Selama lo manusia Lo masih punya Hati Dan lo bisa fleksibel coy Asal gak nyalain peraturan Dan Gue bete banget sama Tunggang parkir tadi Anyway Sekarang gue udah di Bank Just di Tempo Scan Tower Dan Gue gak mungkin bawa kamera ini Abis ini gue bakal jadi orang yang Agak serius Dan Gue gak mungkin bawa kamera segede gini Di dalam Orang-orang bakal freak out sama kamera gue ini Dan gue abis ini mau jadi orang serius Walaupun Gue Dateng pake Kebang pake Topi macan ini coy Oke Kita skip lagi men Skip lagi Ini momennya gak bisa di vlog abis ini Gak seru banget Kita skip lagi Cantik Campul dulu gue ya Dadah Ya Tidak 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 Ini 5 ribu aja lah Hah? Kebaikannya udah sama lo eh, udah lumayan, udah aku oke ayo pak, ayo lagi ya urusan hari ini selesai dan gua sebenernya lagi mikir antara balik ke Bekasi atau tetep disini, tapi kayaknya gua gua harus nge-gym hari ini kalo gua ke Bekasi sekarang, yang ada gua gak bakal nge-gym dan nge-gym cuma jadi omohan belakang karena gua nyampe Bekasi misalnya 1 jam atau 2 jam akhir-akhir ini bener-bener kayak terisolasi banget bener-bener super terisolasi Bekasi bener-bener terisolasi banget dan macetnya gila-gila banget kalo pake mobil dari Bekasi karena ada perbuatan jalan di Pancoran dan Kuningan ya, lalu dari Bekasi jangan pernah ke Jakarta di jam-jam macet karena parah banget macetnya sekarang untuk sekarang ini biasanya juga macet sih, tapi sekarang lebih parah oke oke, balik lagi ke depan ini temen gua paling anjing yang pernah ada untuk semua anjing yang di Jakarta ayo jangan diikutin, tapi yang pasti gua ngerti lagi sama anjing gua sekarang lagi di Casa Verde dan ketemu Dewi dan main sama Novan sama Bam juga gua gak bisa keluar gua udah ngajar ini tadi sebenernya gua udah jadi super saya hari ini karena gua udah ngajar ini, tapi ini gak guna gua gak tau efeknya mas, mas Verde, sebenernya efek itu an ambil berapa lama sih mas? nah? efek kopi berapa lama biasanya? efek apa nih? efek ininya, efek kafein ya sebenernya gak terlalu sih tadi kalo walaupun double espresso ya kurang ya bentar doang bisa tidur kok iya tidur ya? tidur, iya ya tadinya gua pengen abis minum itu langsung ngantem gym sayangnya iya lu liat di luar hujan tapi udah gak ada les sekarang sih dan sekarang sebenernya gua sekarang gak ada lesan buat gak nge-gym sih hari ini karena disini ada gym 24 jam dan disini iya gua misal ke iya gua gak ada lesan buat gak nge-gym tapi sebelumnya gua pengen slow-mo sekali lagi di hari ini jadi gimana nih? slow-mo tangga hari ini slow-mo tangga slow-mo tangga oke oke bagus deh see you man bang, cabut bang thank you yuk, ketemu lagi ya yuk angkari, makasih ya man yuk 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 duduk dengan gak? enak enak bener-bener udah malem dan gua baru selesai edit vlog eehh damage gua hari ini jadi gak ngawar raga karena gua berusaha banget vlog gua upload itu kayak sebelum jam 12 atau jam 8 gua pengennya bisa upload setiap jam 8 tapi agak susah sih sebenernya untuk omit jam di vlog tapi gua berusaha banget anyway, gua gak mau ngomong vlog dan sekarang yang pengen gua lakuin adalah gua ada janji ketemuan sama Vini di apartemennya temen gua iya, tapi gua pengen banget gak tidur pagi sebenernya jadi gua buru-buru gua in case in case ntar ngobrol sampe malem jadi iya, jadi kayaknya gua pengen bawa semua barang-barang apapun itu yang harus gua bawa coy dan laptop udah copy iya, semuanya udah all set oke, semuanya udah all set dan gua gak tau abisnya ada vlog apaan tapi pasti gua bisa bawa kamera ini berapa sih harga nya? 21 om 15 aku belum laku nih om ha? 15 tinggalnya dimana sih dek? halim jauh banget deh iya naik apa kesini? naik motor oh sama siapa? sama ayah ayahnya mana? disitu dimana? lagi disitu dagang dagang apa ayahnya? dagang bunga bangang bunga juga? oh kamu dikasih gak sama ayahnya kalo ini uangnya? enggak sekolah gak? enggak waduh duitnya mau balik sekarang lah sehari kalo dapet berapa sehari? dapet berapa banyak? dapet itu apa? cuman 50 50 ribu? 60 sehari sebelum laku nih kalo sehari 60 ribu kamu kamu iya sih ya kamu gak sekolah tapi? kenapa gak sekolah? minta ayahnya sekolah dong? kan halim jauh ya sekolah di halim emang gak ada ha? sekolah di halim emang gak ada 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 cuman di tapi mahal 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 madrasa mahal SD negeri aja iya mahal juga kamu umurnya berapa? 11 mahal mahal apa? ini pegang aja deh mawarnya dikasih gak? silahkan saya yang pertama om gak apa-apa om gak ada polisi ada polisi ya aku mawarnya mana? ini ada mana? ini om tadi? om direkam gak apa-apa lah ini kucing dong tapi sama itu kamu itu adek kamu gak? bukan memang namanya adek oh mencari sama adek tapi gak kenapa kenapa gak sekolah? ada mainan gak? mainan? mainan yang gak dipajang gak di gak ada itu om yang warna merah satu yang mana? itu yang merah ini belakangnya merah iya merah-merah iya itu tuh tuh tadi susah deh ngeluarinnya soalnya udah kelipa iket-iket disini yang kadang susah gak apa susah tarik aja cobot gak apa-apa aku yang warna pink om aku warna yang cobot gak apa? pink yang pink satu kan udah yang pink udah ya udah dadah kamu nama siapa? nanti kesini lagi iya dadah tos aja tos ada permen? gak ada kasih bye kasih iya gue tau lo semua bakalan komen kayak gue mau pamer atau gak gue mau bakalan komen kayak itu semua udah settingan dan dia disuruh orang tuanya dan disuruh melas tapi i don't know gue cuma pengen share kebahagiaan aja sama mereka dan mungkin uangnya bakal dikasih ke orang tuanya tapi ya at least terus gue cuma ngerasa bahagia aja hari ini kayak gue bisa ketemu banyak orang gue punya temen gue bisa ketemu temen-temen gue dan cuaca hari ini bagus banget ya gue pengen share aja kebahagiaan juga sama dia cuma sedikit sih dan tadi beberapa kali gue makanan di traktir temen gue juga oke dan ya inilah hari gue jadi sebelum ini ini sebenernya tadi gue udah ketemu Vini yang terlalu gue ha? gak pernah kerjaan lagi kayak lo tadi liat di footage tadi gue akhirnya ketemu Vini gak jadi di apartemennya ketemu temen gue itu gue ketemuan di jadinya makan kayak gule gitu tadi gule daul namanya di Gandaria kalo udah tau dan jadinya gue makan gule malam-malam tapi ngomong gak mau gue harus ya gue harus banget ketemu sama dia ngomongin kerjaan dan udah selesai dan sekarang udah jam setengah 3 pagi ya men kayaknya vlog hari ini cuma kayak gini aja terima kasih banget nonton vlog gue dan ya nonton vlog gue juga besok gue upload video hampir setiap hari dan kalo lo gak tau apa ini dari hidup gue ya anyway dan gitu juga semoga aja gue bisa share kebahagiaan gue sama lo semua di vlog ini walaupun kadang gue mengeluh walaupun kadang gue gak share selalu kebahagiaan di vlog ini tapi iya karena ini dari gue gue share everything gue berusaha untuk nge-share semua emosi gue dan kadang ada emosi yang gak bisa gue share mungkin lo bisa liat dari muka gue gue bahagia atau muka gue lagi seneng atau muka gue lagi sedih lo bisa liat disitu kadang-kadang emang gak semuanya bisa gue share disini tapi lo bisa liat mood gue juga disini anyway thank you banget juga udah comment thank you banget udah like thank you banget udah subscribe dan thank you banget semuanya buat lo semua yang ada support channel ini see you again tomorrow dan gue kayaknya balik lagi ke The Bird gak balik ke Bekasi karena yang pasti Bekasi gue gak bakal gak ada yang bangun dan ya see you again tomorrow as always happiness is your choice and enjoy life bro see ya thanks for watching bye peace anjir terlaga selangan bagus badem gue bayu tau cey bye